Majunya sebuah wilayah itu tergantung kita, bukan tergantung orang lain. Mau kita ingin maju, ya kita juga. Yang mengerti tanah kita. Yang mengerti kan kita. Mau kita mundur, ya kita juga. Nah, kalau memang betul-betul kita ini memiliki jiwa sebagai seorang negarawan, sebenarnya tidak ada kepentingan. Kami tidak memiliki kepentingan apa-apa. Kecuali hanya bagaimana wilayah di seberang itu memiliki kedudukan yang sama dengan wilayah yang lain ingin maju. Jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, malam hari ini kita berada di kediaman rumah Pak Bahrudin, salah satu penggagas dari terbentuknya Kabupaten Baru, yaitu Takam, Tanah Kembatang 5. Malam ini kita ngobrol-ngobrol dengan beliau, ya. Apa yang mendasari beliau hingga membentuk Kabupaten Baru ini? Ini ada 12 kecamatan lupa lah? Ada 12 kecamatan. Nah, nanti kita akan dengarkan alasan beliau, motivasi apa yang membuat beliau hingga berniat-ingin membentuk Kabupaten Baru. Silahkan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku warga Kabupaten Baru yang dilahirkan di wilayah Kabupaten Baru, di mana kita mengetahui bahwa Kabupaten Baru merupakan salah satu kabupaten dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan yang paling luas. Jadi sekitar 25% wilayah Provinsi Kalimantan Selatan hingga saat ini ada di wilayah Kabupaten Kota Baru. Kemudian di sisi lain bahwa kesejahteraan secara umum masyarakat Kabupaten Kota Baru khususnya di wilayah Daratan Kalimantan yang ada di 12 kecamatan, itu masih jauh lagi dari harapan. Terutama bagi masyarakat di sana. Saya sebagai orang yang dilahirkan di wilayah Kelumpang tentu sangat merasakan masalah ini. Sehingga atas dasar itu, saya pada tahun 2015 yang lalu ya, itu membuat sebuah gagasan dengan berkomunikasi dengan teman-teman atau saudara-saudara yang ada di 12 kecamatan. Sehingga pada waktu itu, kami sepakat melakukan pertemuan di Kabupaten Tanah Bumbu dalam hal ini di Batu Licin memusawarahkan tentang gagasan ini. Sehingga pada waktu itu, perwakilan dari 12 kecamatan sepakat untuk berjuang ingin memakarkan sebuah wilayah di Daratan Kalimantan ini, yaitu di wilayah Kelumpang sebanyak 7 kecamatan dan di wilayah Pamukan sebanyak 5 kecamatan. Sehingga ada 12 kecamatan, kami sepakat untuk memakarkan wilayah ini menjadi sebuah kabupaten baru dan disepakati pada keitikun namanya Kabupaten Tanah Kambatang 5, yang disingkat dengan Takam 5. Kemudian, dengan dibentuknya presidium pada ketika itu, sehingga saya dipilih oleh perwakilan 12 kecamatan pada waktu itu sebagai ketua presidium langsung. Dan akhirnya pada tahun 2015, saya menyusun sebuah proposal dan mengirim surat juga kepada DPRD Kabupaten Kota Baru yang pada waktu itu diketuai oleh Haji Alpisah. Dan beliau sebetulnya menyambut gembira dengan usulan saya. Kemudian pada saat yang sama juga di 2015-2016 itu, saya menyampaikan usulan tentang pembentukan Kabupaten Tanah Kambatang 5 ini ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Dan mereka pada waktu itu menyampaikan bahwa prosedur untuk memekarkan sebuah wilayah itu memang harus ada prosedur DPR, prosedur Bupati, prosedur Gubernur, prosedur DPR Provinsi, dan Rekomendasi Menteri. Saya bilang bahwa betul sesuai PP78 itu memang seperti itu mekanismenya. Tetapi surat atau proposal yang sampaikan Kementerian Dalam Negeri ini hanya sebagai pemberitahuan bahwa kami masyarakat di sana ingin memekarkan sebuah wilayah Kabupaten Kota Baru yang kebetulan wilayah itu sangat luas. Beliau meminta kepada saya untuk melakukan ekspos di DPRD Kabupaten Kota Baru pada waktu itu. namun waktu yang diberikan kesempatan lu beliau dan kesibukan saya menjadi kendala kemarin sehingga meminta kepada Ibu Alpisah pada waktu itu untuk dijadwalkan ulang tetapi ternyata beliau dengan kesibukan DPRD Kabupaten Kota Baru sehingga tidak sempat menjadwalkan. sehingga ada pakung di dari 2017 dan 2018 sampai 2019 itu ada kepakuman. Sehingga pada awal 2019 waktu itu saya kedatangan tamu dari wilayah Kelompang yaitu saudara Samsir Alam sama saudara Jen atau Muhammad Jen. Nah beliau berdua ini meminta kepada saya gagasan mengenai Kabupaten Tanah Kambatang 5 yang akan disuruhkan dimunculkan kembali. Dan akhirnya saya menuju untuk kita munculkan kembali kepakuman itu dengan membentuk kepengurusan presidium baru. Dan akhirnya dengan komunikasi saudara Samsir Alam dan Jen di wilayah Kelompang akhirnya kita bentuklah apa namanya presidium baru dimana saya sendiri yang tadinya sebagai kata presidium saya diminta sebagai dewan pembinaan. Kemudian Bapak Hasbullah yang beliau kelahiran cantung saat ini beliau berdumisili di Jakarta beliau diminta sebagai ketua umum presidiumnya. Kemudian sebagai pengurus hariannya ditunjuklah saudara Sayjul Kurnain di cantung. Nah dengan dihidupkannya kembali presidium ini pada tahun 2019 sehingga pada waktu itu kami mulai bergerak untuk mempersiapkan ini dan sesuai arahan teman saya di Kemendagri Jakarta bahwa yang pertama kali saya harus minta persetujuan para ketua BPD yang ada di wilayah yang akan dibakarkan. Sehingga saya waktu itu mengumpulkan saudara-saudara teman-teman BPD dan sekaligus berkomunikasi memberikan pemahaman sehingga boleh dikatakan mereka semua menyetujui persetujuan itu untuk dibakarkan. Sehingga dari 109 desa kemarin kita terkumpul persetujuan BPD itu sekitar 80 lebih desa yang menyetujui karena desa yang lain itu bukan berarti tidak memberikan persetujuan hanya saja memang waktu untuk mendatangi desa-desa itu kesempatannya terbatas dan ini juga sudah di atas 50 persen sehingga 80 sekian desa itu kita anggap sudah mewakili wilayah di 12 kacamata. Sehingga itulah yang menjadi dasar proposal kami untuk melakukan ekspos di DPRD Kabupaten Kota Baru. Nah ketika ekspos itu maka DPRD yang berjumlah anggotanya 35 orang pada intinya setuju wilayah seberang itu untuk dimakarkan menjadi sebuah daerah otonomi baru. Sehingga pada tahun 2000, pada bulan Maret 2020 itu DPRD kemudian melakukan sebuah persetujuan artinya mereka setuju dibentuknya Kabupaten Daerah Otonomi Baru Tanah Kabupaten V. Nah setelah persetujuan DPRD itu setuju maka tahap selanjutnya adalah kita mengharapkan adanya persetujuan Bapak Bupati Kota Baru. Dan itu maka surat dibuat oleh presidium diajukan kepada Bapak Bupati Kota Baru pada waktu itu dengan dilampiri persidium DPRD. Namun demikian teman-teman di Kabupaten V yang digagas oleh Saudara Robi ya yang kebetulan beliau anggota DPR Kabupaten Kota Baru saat ini maka dibentuklah tim percepatan dimana saya sebagai dewan pembina pada prinsipnya saya tidak menghalangi untuk membentukan tim percepatan ini. Tim percepatan ini di dalam rangka untuk melakukan kajian, kajian wilayah karena memang salah satu syarat di dalam PP78 itu harus melakukan kajian wilayah dulu baru Bapak Bupati bisa melakukan persetujuan. Tetapi sebenarnya ketika DPRD pada tahun 2020 itu sudah mengeluarkan persetujuan itu tidak ada salah lagi bagi pemerintah daerah seharusnya mengalokasikan anggaran di APBD untuk kepentingan kajian wilayah itu yang dikerjakan oleh sebuah lembaga independen misalnya perguruan tinggi. Maka setelah pilkada 2021 kemarin maka saudara Robi bergeraklah untuk membentuk tim percepatan karena beliau mungkin dekat dengan Pak Bupati. Tim percepatan ini melakukan lobby kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nah sehingga DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pun menyetujui sehingga berjanji mengalokasikan dana untuk kepentingan kajian wilayah. Nah perkembangan terakhir yang saya dengar bahwa apa namanya tim percepatan bersama dengan provinsi yang dilakukan oleh tim UNLAM sudah turun ke lapangan untuk melakukan kajian wilayah di kontrol baru. Mudah-mudahan hasilnya nanti karena berdasarkan kajian wilayah itu ya berdasarkan PP 78 itu ada tiga kriteria nanti. Wilayah itu dimekarkan yaitu sangat mampu mampu dan tidak mampu. Apabila masuk dalam kriteria sangat mampu dan mampu maka mau tidak mau wilayah itu harus dimekarkan. Itu anunya. Nah kalau sudah persetujuan bupati keluar maka tinggal kajian wilayah ini sebagai lampiran diajukan kepada Pak Gubernur dan Pak Gubernur tinggal melakukan persetujuan nya juga terus ke DPR Provinsi DPR mengeluarkan baru rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Jadi kajian wilayah ini sudah jalan? Kajian wilayah ini baru baru mulai jalan gitu kan. Dana Provinsi? Dana Provinsi. Provinsi mengalokasikan dana lebih kurang 250 juta. Tahun ini ke Pak? Tahun ini. Tetapi kalau tidak salah itu melalui APBD Perubahan. Oh. Di bulan Oktober gak? Ya di bulan Oktober tetapi sekarang ini sudah tim sudah turun ke lapangan. Karena masyarakat di wilayah Kambetang V itu apa namanya melakukan apa namanya urunan lah. Jadi ada yang menyumbang biaya untuk kepentingan kajian wilayah ini. Nah itu yang Masyarakatnya malah? Ya. Ya masyarakat di sana yang bergairah. Karena kalau kita kalau kita ya bergabung dengan wilayah Kabupaten Kabupaten Baru yang seluasnya ini yang luas seperti ini itu saya kira jangankan kita berpikir 10 atau eh 1 tahun atau 10 tahun itu 50 tahun ke depan pun wilayah kelompang dan pemukan itu selalu kan ketinggalan. Ini kan sesuatu yang mustahil gitu. Nah inilah kenyataan-kenyataan yang harus kita kita analisa dari pandangan sudut ekonomi makro. Itulah sebabnya kenapa kami berjuang untuk memakarang wilayah. Sebenarnya tidak ada kepentingan. Kami tidak memiliki kepentingan apa-apa kecuali hanya bagaimana wilayah di seberang itu memiliki apa namanya kedudukan yang sama dengan wilayah yang lain ingin maju. Nah jadi tidak ada maksud lain gitu ya. Tapi ya kebanyakan orang berpikiran barangkali terutama orang-orang yang selalu berpikiran politik mungkin ada pikiran lain. Ada kepentingan-kepentingan lain. Tapi kebijakan fiskal kita kan diatur pusat tarih batubara ketubunan betul apalagi memisahkan diri mohon maaf saya sedikit mohon maaf sedikit karena saya mungkin saya kan pengalaman selain sebagai seorang perencana baik di Bapodak Provinsi Kalimantan dan saya juga di Kabupaten Tanah Laut selain dipraktisi dalam dunia pertanian karena latar belakang saya pendidikan pertanian saya lebih banyak membantu perencanaan waktu itu dan di Kabupaten Tanah Laut saya dipercaya oleh Bapu Bupati pada waktu itu sebagai Ketua Tim Pengembangan Ekonomi Tanah Laut dipulai hari pada waktu itu nah maksud saya adalah berdasarkan pengalaman saya sebetulnya kita sebetulnya bisa meningkatkan APBD kita melalui pendapatan-pendapatan erah saya yakin kita tidak tergantung kepada sumber-sumber daya alam yang lain kayak Batubara nah apalagi kan kalau kita lihat ya Batubara yang ada dikembangkan sini kalau kita melihat dari namanya kontribusi sektor terhadap pembangunan saya melihat APBD Kabupaten Kota Baru itu khususnya ya sektor yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Baru itu justru yang tinggi adalah sektor pertanian dan pertambangan sektor pertanian hampir mencapai 35% kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi kemudian disusul oleh yang sektor yang kedua tersektor pertambangan nah sekarang kita lihat sektor pertanian yang 35% itu itu terdiri dari beberapa subsektor yaitu subsektor pertanian tanaman pangan subsektor perkebunan subsektor pertenakan subsektor perikanan dan subsektor ketukahutanan nah dari seluruh subsektor ini yang terbesar memberikan kontribusi itu adalah sektor perkebunan nah kita tahu bahwa perkebunan besar swasta yang ada di Kabupaten Kota Baru itu dikuasai oleh swasta artinya apa artinya pertumbuhan ekonomi yang ada sekarang itu semua tidak menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat yang sesungguhnya karena apa karena kontribusi 35% tadi dari sektor pertanian itu dinikmati oleh perusahaan besar swasta yang uangnya bukan di Kota Baru tapi dilarikan ke pusat ini 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 dari sektor pertanian kemudian yang kedua adalah sektor pertambangan 17% sektor pertambangan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Baru itu juga dinikmati oleh pihak-pihak swasta dimana batu bara kan dikuasai oleh orang-orang swasta bahkan ilegalogeng luar biasa nah ini juga tidak ada artinya terhadap Kabupaten Kota Baru dan banyak sekali sebetulnya sumber-sumber pembiayaan yang bisa kita lakukan di wilayah Kabupaten Kota Baru majunya sebuah wilayah itu tergantung kita bukan tergantung orang lain mau kita ingin maju ya kita juga mau kita mengerti tanah kita yang mengertikan kita mau kita mundu ya kita juga nah kalau memang betul-betul kita ini memiliki jiwa sebagai seorang negarawan kalau kita berbicara seorang negarawan yang bagaimana dia mengembangkan sebuah wilayah menjadi sebuah wilayah yang maju nah ini Kota Baru luar biasa baik dari sektor kelautan maupun sektor-sektor yang lain itu luar biasa sebetulnya masih ada harapan saya bisa memprediksi sektor kelautan aja itu kalau kita kalau kita kembangkan ya sektor kelawas kelautan yang benar itu luar biasa memberikan PAD kepada kita tapi kenyataan selama ini kan sektor kelautan mungkin gak pernah terlihat gak pernah dihiraukan nah ini masalahnya nah jadi kembali ke persoalan kematang 5 kami melihatnya bahwa dengan kondisi yang Kota Baru seperti itu artinya kami berkeyakinan bukan hanya 1 atau 2 tahun 50 tahun pun kondisi wilayah Kota Baru tetap akan seperti ini kalau di wilayah seberang itu tidak dimekarkan menjadi sebuah kebuatan baru inilah kira-kira apa namanya yang mendorong kami ingin memekarkan wilayah di sana nah kemudian orang sering bertanya-tanya apa itu tanah Kambatang 5 ini ya jadi begini kalau kita menelusuri sejarah sejarah ya wilayah kita di Kota Baru pada abad K16 itu kan pernah berdiri sebuah kerajaan oleh keturunan Raja Banjar yang ke-6 Sultan Saidullah Saidullah mendirikan sebuah kerajaan di wilayah seberang itu namanya Kerajaan Tanah Bumbu pertanyaannya kenapa namanya Kerajaan Tanah Bumbu mungkin orang bertanya-tanya juga kan gitu itu ceritanya begini ketika itu beliau dua orang anak ya satu dia diangkat sebagai Raja Kalua tapi karena di wilayah timur ini pada saat itu apa namanya wilayah itu tidak aman sehingga Raja Banjar memerintahkan anaknya Sultan Saidullah untuk datang ke wilayah timur ini untuk mengamankan wilayah nah dia datang dari Kalua liwat darat sehingga nyasarlah ke Sampanahan nah di sebelah kanan sungai Sampanahan itu ada sungai namanya Sungai Bumbu Sungai Bumbu itu sekarang sudah tidak apa namanya tidak sudah surut tapi alurnya masih ada dan memang sungai itu sangat lebar nah di samping sungai Bumbu ini Sultan Saidullah mendirikan sebuah istana mendirikan kerajaan namanya Kerajaan Tanah Bumbu itu penamaannya jadi di sampai sekarang masih ada saya sudah situs itu saya jalani semua di sana bahkan kuburan-kuburan masih ada dan kuburan pangeran anak istri pangeran kacil ada di sana saya sudah menelusuri di sana dan banyak keturunan kerajaan Tanah Bumbu yang meninggal di sana nah setelah itu maka Kabupaten Kota Baru yang dibentuk pada tahun 1950 dengan luas wilayahnya berdasarkan apa namanya start belanda ya pada waktu itu Kalimantan Tenggara yang wilayahnya mulai Panajam sampai ke Tanjung Selatan Pelaihari itu sebetulnya itu wilayah Kalimantan Tenggara namun ya ada kebijakan pemerintah wilayah Tanjung Selatan masuk tanah laut kan sebenarnya sampai ke sana nah kalau berdasarkan start belanda itu nah wilayah yang dulunya Kalimantan Tenggara itulah pada tahun 1990 dijadikan sebuah kabupaten namanya Kabupaten Kota Baru setelah warga para tokoh Kota Baru pada waktu itu menyatakan diri Kalimantan Tenggara berapiliasi masuk ke wilayah Kalimantan Selatan dengan luasnya wilayah Kota Baru pada waktu itu dengan Pak Bupatinya yang pertama Pak Yamani sehingga pada tahun 1959 ketika Kalimantan ini dibentuk beberapa provinsi dulu kan provinsi Kalimantan saja dengan gubernur yang pertama adalah pangeran insinyur pangeran Muhammad Nur baru setelah dokter Murjani mantan dari gubernur Jawa Timur menjadi gubernur Kalimantan berkedulukan di Banjarmasin beliau mencanangkan membuat sebuah kota baru namanya Banjarbaru makanya lapangan yang ada di Banjarbaru itu namanya lapangan Murjani lalu pada tahun 1958 setelah gubernur Murjani diganti oleh Wahono kemudian gubernur yang ketiga yang asli orang Kalimantan salah satunya ada provinsi Kalimantan Timur Kalimantan Barat juga kan awalnya asalnya asalnya Komenul Kalimantan ketika pembentukan Kalimantan Timur pada waktu itu maka di Kalimantan Timur itu kota yang ada hanya kota Baliklapan Samarinda dan kota Kartanagara sedangkan Grogot yang waktu itu masuk wilayah kota baru itu hanya sebuah kecamatan maka untuk memenuhi persyaratan Kalimantan Timur maka Grogot itu harus dimasukkan wilayah Kaltim dan dijadikan kabupaten sehingga pada tahun 1959 keluarlah surat keputusan pemerintah untuk memisahkan wilayah kota baru ini sebagian wilayahnya yaitu wilayah Suatantra Kabupaten Pasir tadi masuk wilayah Kalimantan Timur dan menjadi sebuah kabupaten baru di sana nah sehingga Gubernur Haji Maksid pada waktu itu tahun 1961 menyerahkan Kabupaten Pasir itu ke Gubernur Kalim yang pertama Pranoto nah itu jadi itulah sejarahnya tetapi perkembangan selanjutnya adalah setelah sekian tahun maka pada tahun 2003 kota baru ini melahirkan lagi anaknya Kabupaten baru yang Kabupaten Tanah Bumbu yang dibekarkan pada yang diresmikan pada tanggal 8 April tahun 2003 Tanah Bumbu kemudian pada saat yang sama Kabupaten Pasir memekarkan wilayahnya juga menjadi Kabupaten Panajam Pasir Utara nah jadi jadi wilayah kota baru ini yang dulunya mana-nya Kalimantan negara itu sudah mekar menjadi 4 kabupaten yaitu Kabupaten Induk Kota Baru sendiri Kabupaten Pasir Grogot melahirkan lagi Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Tanah Bumbu jadi 4 nah kalau seandainya nanti Kambatang 5 ini berdiri maka wilayah Kalimantan Tenggara ini akan berdiri menjadi sebuah eh menjadi 5 wilayah yaitu wilayah Kambatang 5 jadi Kalimantan Tenggara yang lulus sejarah seperti itu akan terbentuk 5 kabupaten itu yang kita harapkan juga nah sehingga dengan kondisi seperti ini dimana juga kita melihat wilayah Kelumpang dan Pamukkan ini merupakan daerah persilangan antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur kemudian juga di sisi timurnya menghadap Selat Makassar yang potensi yang luar biasa kemudian di alah di sebelah barat itu berbatasan dengan Kabupaten Tapin Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Tengah Kabupaten Balangan dan Tabalong nah ini kalau Kambatang 5 ini menjadi Mekara sebuah wilayah dan ini dikembangkan secara profesional saya yakin Kambatang 5 mungkin bisa menjadi kabupaten yang yang sangat maju di wilayah Kalimantan Selatan bagaimana potensi wilayah Kelumpang dan Pamukkan jika sekiranya itu dimekarkan menjadi sebuah Kabupaten Tanah Kambatang 5 saya kira kalau kita berbicara potensi wilayahnya walaupun sangat luar biasa baik dari sektor pertanian secara umum maupun sektor pertambangan dan sektor sektor lain itu sangat luar biasa jadi misalnya kita ambilkan contoh sektor pertanian kalau kita berbicara masing-masing subsektornya baik subsektor peternakan subsektor perkebunan maupun subsektor perikanannya itu dan termasuk pertanian tanaman pangan dan perkebunan sangat luar biasa di sana misalnya sebagai contoh kayak begini sektor perkebunan di sana hampir 80% perkebunan swasta yang ada di Kalimantan Selatan ada di wilayah Kambatang Lima disitu ada perusahaan Minamas Plantation kemudian ada ada Sinar Mas nah ini tergantung kepada kita untuk memanfaatkan kesempatan ini kepada mereka disini banyak sumber-sumber pembiayaan yang bisa gali kalau kita memang bisa membaca peluang itu gitu ya itu di sektor perkebunan swasta kemudian di sektor pertanian tanam pangan itu di kecamatan Kelumpang Utara maupun kecamatan Pamukan Selatan itu dua wilayah yang potensi pertanian tanam tanam pangan luar biasa itu itu kalau dikembangkan pertanian tanam pangan di sana itu saya kira bisa mampu memberikan makan kepada masyarakat Kambatang Lima di 12 kecamatan jadi sektor umpulan tetap pertanian peluang kemudian dari sektor pertambangan sektor pertambangannya di sana ada berupa gas yang kalau dikembangkan itu bisa mampu apa namanya memberikan sumber kepada masyarakat di Kalimantan Selatan bukan hanya Kambatang Lima bahkan Kalimantan di sana kemudian di sana ada juga potensi apa namanya minyak yang sampai hari ini masih tersimpan dan emas yang luar biasa banyaknya di sana yang juga tapi hari ini dikelola siapa itu saat ini memang kalau yang namanya sumber gas alam tadi itu tidak ada satupun yang mengelola kalau emas itu hanya penambangan rakyat jadi ada potensi-potensi emas yang bisa dikelola oleh pihak swasta tapi kan saat ini memang belum ini belum dikembangkan gitu ya kemudian termasuk minyak-minyak tanah nah itu juga ada di sana ada titiknya ada di sana kemudian dari sektor-sektor lain yang bisa dikembangkan transportasi karena kan Kambatang Lima itu berada di dua persilangan persilangan antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur kemudian di Selat Makassar dengan wilayah Sulawesi dan persilangan kepada wilayah Hulu Sungai ini luar biasa di sana kalau kita kembangkan kemudian yang ketiga adalah Kambatang Lima menjadi daerah hinterland nanti seandainya pemerintah pusat itu jadi mengembangkan ibu kota negara yang baru di wilayah Kalimantan Timur dia bisa berfungsi sebagai daerah penyangga atau hinterland bagi ibu kota negara jadi nanti suplai-suplai tanaman pangan dan hurut ikutura itu bisa dikembangkan di wilayah Kambatang Lima karena tanahnya lebih sukur dibandingkan dengan kebuatan pasir grogot maupun panajam pasir utara itu kalau kita lihat potensi tanahnya nah jadi sebetulnya wilayah ini apalagi dengan pegunungan Kapur yang banyak itu kalau kita kembangkan pabrik semen di sana 5 buah pabrik semen yang sama besarnya seperti yang ada di Tarjun itu dengan waktu 300 tahun tidak akan habis sudah ada kajian ya sudah ada kajian saya sudah perhitungkan waktu itu saya di Jakarta bertemu dengan salah satu pengusaha semen saya ceritakan itu jadi kita perhitungkan kita bikin pabrik semen sebanyak 5 buah yang besarnya sama dengan Tarjun itu dalam waktu 300 tahun tidak akan habis potensi Kapur itu kan luar biasa yang jadi persoalan itu nanti masalah lingkungan itu aja saya kira begitu jadi terakhir Pak harapan supaya kita kadang mendengar angin-angin seruga aja jadi lampu hijau dari pusat sudah sampai dimana harapan kami begini karena ini memekarkan sebuah wilayah itu kan ada melalui bottom up dan ada top down planning nah yang kami lakukan ini dasarnya adalah PP 78 tahun 2007 itu memekarkan wilayah dari bawah berdasarkan aspirasi rakyat tetapi kalau kita mengacu kepada undang-undang 23 tahun 2014 tentang memperintahan daerah nah itu memekarkan wilayah itu bisa dari atas artinya keinginan pemerintah pusat itu bisa dilakukan namun ada beberapa peraturan pemerintah yang hingga saat ini belum dibuat oleh pemerintah pusat draftnya sudah ada tapi itu sampai sekarang belum ada sehingga kita tetap mengacu kepada PP 78 ini dulu kira-kira di presiden baru 2020 bisa kelar itu itu atau sekedar cerita-cerita saja saya dalam tanah bubuk cepat itu sebetulnya tanah bubuk cepat juga karena perjuangannya mulai tahun 64 panjang juga ceritanya dulunya kan pagatan seharusnya menjadi ibu kota tapi batu licin belum ada tapi ya karena perkembangan zaman begitulah terjadinya jadi maksud saya adalah bahwa kalau kita prediksi kondisi ini ya dengan kondisi seperti ini situasi negara juga yang harus kita pikirkan dengan kondisi negara yang seperti ini harapan saya di tahun 2025 bahkan 2006 itu mungkin belum 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 bisa untuk kita mekarkan karena situasi negara kita sangat umit sangat umit sangat luar biasa masalahnya hanya saja ini kalau kita lihat dari sisi dari sisi ketahanan ya ketahanan nasional karena ketahanan nasional Indonesia terganggu saat ini dari sisi pertahanan keamanan TNI dan Polri mungkin tidak masalah tapi dari sisi ketahanan ideologi ketahanan politik ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial budaya ini kita mungkin sangat terganggu itu yang disebut di dalam dunia TNI disebut proxy war jadi punya musuh ada tapi tidak jelas ini yang bisa mengganggu kestabilan pemerintah Republik Indonesia nah kondisi seperti ini juga berdampak nanti terhadap usulan-usulan masyarakat yang pemekaran-pemekaran itu karena kalau kita lihat datanya itu di Indonesia saat ini yang mengusuh untuk menjadi mekar sebuah wilayah itu lebih 300 banyaknya satu pun belum dari 300 itu satu pun belum ada yang disetuju karena moratorium kebijakan moratorium sejak SBI jadi presiden sampai Jokowi jadi presiden dua kali jadi presiden belum dicabut nah belum dicabut itu masalahnya nah kecuali nanti peraturan pemerintah yang mengatur tentang memakaran sebuah wilayah dengan mengacu kepada undang-undang 23 tahun 24 tentang pemerintah daerah itu mungkin akan lebih gampang karena nanti ini ada sifatnya top down keinginan pemerintah pusat untuk memakarkan sebuah wilayah kalau selama ini kan tidak ada seperti itu nah ini mungkin kalau seandainya kebatang 5 melalui bottom up tidak berhasil nah kami berupaya bagaimana nanti melalui top down planning jadi yang berkeinginan untuk memakarkan kebatang 5 bukan lagi masyarakat daerah tapi pusat langsung gitu ya masih ada harapan itu ada harapan saya sebetulnya itu yang saya inginkan sebetulnya saya pribadi saya dengan Pak Hasbullah sudah binyang-binyang masalah ini hanya saya terkendala dengan pembiayaan ya sebetulnya tidak terlalu banyak untuk berjuang di Jakarta itu ya jadi kita bagaimana membuat skenario pemekaran itu menjadi keinginan pemerintah pusat itu bisa saya bisa lobby baik di Kemendagri mau di PRR bisa cuman ya itu tadi masalahnya ya walau bagaimanapun kita perlu dana ya perlu dana karena kita sidang-sidang di PR itu paling tidak 4 kali sidang yang harus kita lakukan sidang dengan Kemendagri juga begitu dan ini kita perlu dana kenapa dana hotelnya dana konsumsinya dana uang saku dan sebagainya kan gitu jadi itu sementara lah mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi dengan Pak Mbak Rudin mungkin nomor- nomor ini masih luar-luarnya masih belum pul dan di lain waktu insya Allah kita ketemu lagi semoga takam lima ini yang menjadi harapan sebagian besar masyarakat Kota Baru agar pemerataan kesejahteraan di masyarakat itu bisa terbagi mudah-mudahan harapan-harapan itu jadi kami minta maaf mohon maaf lahir batin Pak Barulil minta maaf terima kasih banyak minggu nya mudah-mudahan bisa diundang lagi bisa ngobrol lagi kita nah demikian lah terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini salah hilap kami mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati